Niat ketika menutup ilmu diawali dengan hadith disana Ada banyak amalan yang sifatnya amalan dunia Tapi menjadi bagus karena niat menjadi negeri apa? Menjadi pahala Ada misalnya amalan yang sifatnya akhirat Tetapi menjadi dunia, gak dapet apa-apa Dia sholat, lu amun bareng dengan jaswee sebaya Lu mesah-mesah aja ngorek Toler ngorek, cepat gitu Kenapa? Pengen dilihat, ngeluh baju Pengen digitu-gituin Itu gak dapet apa-apa Tetap itu diantaranya amalan yang mungkin sepilih Tapi keren diantaranya apa? Ngebikin orang bahagia, ngebikin orang tertawa Tetapi tau yang positif lah Itu pahala juga itu Nah, maka lah karena itu Gimana kira-kira yang modelnya seperti itu? Nah, misalnya Maka satu diantaranya Diantaranya satu Isi waktu doang kita Dengan perkara-perkara yang positif Pokoknya siwa Aduh si bagus-bagus Dia liat lah apa gitu Kedua Kalau ngomongin yang bagus Itu gak apa-apa Kalau ngomongin yang bagus Nah, kita pengen kayak orang tersebut Itu boleh Misalnya nih loh Ini orang Padahal dia keliatannya kok gak ada ya Tapi kok tiap hari bisa sedekah ini orang Kita pengen kayak begitu Nah, itu boleh Kalau itu dalam agama namanya Ghibotoh Ghibotoh itu keinginan yang Ada orang ngelakuin kebaikan Kita pengen ikut andil Itu ghibotoh boleh? Boleh Iri yang boleh Nah, kalau bahasa kerennya Ghibah Hasanah Ghibah Syari Tapi yang diomongin yang baik-baik Misalnya nih Ada ngeliat anak orang Masya Allah ini masih kecil Ini keren nih anak nih Ngapal Quran ke masjid Tetap Kita pengen anak kita seperti itu Itu boleh Ghibahin tuh Boleh Boleh Tetapi kalau Yang gak boleh itu ngapain? Yang gak boleh Itu kalau Ongongan tersebut Orang lain gak demen dengarnya Itu gak boleh Bayangin Yang namanya Nyebutin orang yang gak ada disini itu Itu kan Ghibah itu Bahasa daripada Goba Goba itu artinya Orang ketiga yang dibicarakan Nah, jadi yang namanya Ngebicarain orang lain itu Kalau dia benar Dan orang tersebut gak demen Sama apa yang kita omongkan Itu namanya Ghibah Kalau dia Nggak benar Yang diomongin ke orang tersebut Dan orang itu gak demen Itu namanya Fitnah Tapi kalau itu baik Tapi kalau itu baik Orang itu demen Kita pengen contoh Nah itu yang tadi Ribut Namanya Boleh Yang itu Si duen deh kamu Sekarang lihat Yang sudah omongin apa Apa sih Apa sih dia omongin Lah baru Kalau minum 500 Dan beli yang naas Beli Masih gak Gimana Yang tau Pokoknya Semamanya Macam Sampai Z Dengan ini Biasanya Di 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 Amusin Sampai Z Kalau laki-laki Paling Gak ini Paling yang laki-laki Sepak bola Paling Kapan Mau nikah lagi Lagu akhir-akhirnya Takut istri Itu aja Kalau laki-laki Asli Tapi akhir-akhirnya Takut istri Itu akhirnya Tapi kalau perempuan Masya Allah Banyak Nah maka Karena itu Yang begitu-gitu nih Makanya ini Salah satu Yang menjadi Apa namanya Yang mungkin Ada baiknya lah Kita Sama-sama evaluasi Nah sekali lagi Kalau ada orang Yang begitu baik Kemudian kita pengen Ada orang kaya Dia sedekat tetap Itu kita pengen Silahkan Ada orang ilmunya Banyak Dia sedekat pakil Kita pengen begitu Silahkan Tapi dengan catatan Itu baru dia baik Kalau dalam hati kita Tidak ada niat Supaya yang dimiliki Orang tersebut Hilang Gak dimiliki orang tersebut Misal Ada orang nih Mohon maaf Ada orang kadang Satu inilah Dia sama-sama pedagang Yang satu dagangannya Laris banget Pengen kita laris Kayak begitu Boleh Boleh Tetapi Kalau kita pengen Laris Cuman orang yang disini Membahasan Tolong Ndik narak Dengan pada Bapak Belanja Ya malah Itu gak boleh Itu yang gak boleh Jadi kebaikan tersebut Kita contoh Boleh Apa Rizki orang tersebut Kita pengen Kayak gitu Rizki kita Boleh Tetapi Jangan ada niat Untuk apa Rizki yang dimiliki Orang tersebut Hilang dari dia Itu yang gak boleh Itu yang gak boleh Maka Silahkan Mungkin sudah Waktunya Karena bayangin nih Umur kita nih Setiap detik Selalu bertambah puter Terus Dan gak bakalan Apa nih Kembali lagi Makanya kalau Kata syair-syair itu Ada syair yang bilang Seandainya umur saya Satu hari Aja kembali Tapi kan gak bisa Satu hari kembali Satu detik aja gak bisa Paling satu hari Nah gimana kira-kira Kadang mohon maaf Ini tersemel Lalu wah Kedungu itu Itu ngomongin Macem-macem Gimana caranya Keluar Misalnya Ada orang Kebetulan kita Disana Nongkrongnya Kita larang Gak enak Gimana caranya Izin Mungkin mau keluar Kemana gitu Mungkin ke Jeding Bentar Artinya Mungkin dengan itu Ini jendek Karena Malik Bumpuinnya Selikin Dikecapin Kecapin Akhirnya Enak Itu kadangnya Nah maka Sekali lagi Ini makanya Ini momentum Untuk kita sama-sama Evaluasi Terutama Saya nih Yang ngomong Jangan bisa ngomong doang Kita berusaha lah Jadi setiap kita Pergi ngaji itu Adalah Niat kita satu Untuk ngamalin ilmu Sekalipun Hanya satu Jadi Setiap ngaji Mau seki Dapat satu Dapat satu Nanti kalau Banyak ngaji Kan dapat banyak Kita lakuin Sehingga Itulah Salah satunya Kata Syekh Hassan Muhammad Al-Mashat Kan diantara Amalan yang Bakalan tetap Pahalanya sampai Nanti itu Al-Mashat 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 Salah satu Diantaranya Orang ngamalin ilmu Sekalipun Hanya satu kali Sudah dihitung Sebagai orang yang Ilmu yang Bermanfaat Apalagi berkali-kali Apalagi setiap hari Begitu Jazakumullah Al-Mashat Al-Mashat Kifaya Begitu Mbak Amalok Mungkin ada lagi Bahaya ini